Setelah kita download WPAP, maka selanjutnya kita download tools AUFA. Caranya langsung saja di member area AUFA, teman-teman klik pada tab download. Nah, di sini ada beberapa bagian, yang pertama itu download produk yang terdiri dari script AUFA, kemudian data AUFA. Dan di bawahnya lagi di sini ada bagian bonus. Kita mulai dari download script AUFA. Langsung saja teman-teman klik tombol AUFA versi 2, kemudian klik tombol download. Nah, di sini proses download sudah selesai. Klik di bagian ini, kemudian pilih show in folder. Selanjutnya, script dari AUFA ini, klik kanan, kemudian pilih card atau pindahkan, buka C, silakan buka folder program data. Jika tidak ada, langsung saja kalian klik pada tab view, kemudian checklist pada hidden item. Maka folder program data akan muncul. Langsung saja kalian buka program data. Kemudian pilih folder WPAD. Selanjutnya buka folder package. Dan paste di dalam folder ini. Setiap ada update-an versi terbaru, maka letakkan file-nya di dalam folder ini. Ada pun versi sebelumnya, boleh dihapus. Karena WPAD Assistant akan membaca versi terbaru. Jika sudah, langsung saja teman-teman buka WPAD Assistant. Kalian bisa mencarinya di kolom pencarian Windows. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan bahwa WPAD Assistant ini akan otomatis terinstall ketika teman-teman sudah menginstall WPAD Studio. Nah, jika WPAD Assistant tidak muncul atau tidak bekerja ketika di klik seperti ini. Maka solusinya silakan teman-teman buka di local disk C. Kemudian buka folder users. Kemudian buka nama user profile yang digunakan. Buka folder appdata. Kemudian buka folder lokal. Lalu buka folder WPAD. Selanjutnya buka folder app21.10.3. Kemudian klik dua kali pada WPAD Studio. Nah, ketika WPAD Studio sudah terbuka seperti ini, maka seluruh isi dari folder di sini akan otomatis terhapus. Selanjutnya silakan kalian tutup aplikasi WPAD Studio-nya. Kemudian lakukan restart pada komputer atau PC teman-teman. Nah, setelah kalian restart komputer atau laptopnya, langsung saja kalian buka WPAD Assistant-nya. Selanjutnya klik stay offline. Selanjutnya silakan masukkan nama teman-teman. Di sini bebas ya teman-teman ingin memasukkan nama apa saja. Kemudian run Auva versi terbaru. Selanjutnya masukkan nomor invoice pembelian tools Auva. Kalian bisa ceknya di email atau di WhatsApp. Selanjutnya silakan WhatsApp ke nomor ini. Dengan format lisensi, kemudian diikuti dengan nomor invoice-nya. Seperti ini. Setelah kalian menerima kode lisensi, silakan masukkan di kolom yang sudah disediakan. Nah, setelah muncul pop-up esensi Anda valid, maka tools Auva sudah siap digunakan. Namun sebelumnya kalian harus download dulu database Auva di member area. Langsung saja kalian klik tombol data Auva. Di bawah tombol script Auva. Kemudian klik download. Nah ini proses download sudah selesai. Klik di bagian ini. Kemudian pilih show in folder. Ini adalah filenya. Masih dalam bubun jip. Maka kita ekstrak dulu. Nah ini adalah folder data Auva. Silakan kalian klik kanan. Kemudian pilih pin to quick access. Untuk memudahkan teman-teman mengakses folder data Auva. Sampai pada tahap ini. Kalian sudah berhasil download dan install tools Auva. Beserta mengaktifkan kode lisensinya. Silakan lanjut nonton video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.